Beralih ke berita lain, pemirsa Stisip Margerana Tabanan bekerjasama dengan FISIP Universitas Jember melaksanakan seminar nasional yang mengambil tema Refocusing Kurikulum Administrasi Publik Berbasis Outcome di Era Society 5.0 Kegiatan seminar nasional yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Stisip Margerana Tabanan ini dilaksanakan secara luring dan daring Ketua Yayasan Pendidikan Margerana Tabanan sekaligus Ketua Pelaksana Seminar Nasional Wayan Madresuartana mengatakan merasa terhormat dan bahagia dengan penawaran dan kerjasama dari Pembina FISIP Universitas Jember untuk melaksanakan kegiatan bersama Kegiatan ini merupakan suatu kewajiban setiap perguruan tinggi untuk mengadakan kerjasama dan juga ada rencana untuk tindak lanjut Kerjasama tersebut bukan hanya antar perguruan tinggi dan antar prodis saja melainkan kerjasama antar perguruan tinggi dengan birokrasi dan dunia usaha dan industri Kita supaya tidak kita tertumpu pada program pendikampus sendiri tentu kita akan melebarkan sesuai dengan amanat dari program MBKM itu bekerjasama dengan kalangan birokrasi dan juga kalangan pebisnis atau wira usaha Ketua Stisip Margerana Tabanan, Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana mengatakan Seminar Nasional ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik pada masa yang akan datang Pengembangan tersebut tentu saja baik Apakah dapat dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu bisnis dan kebijakan birokrasi sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui penerapan Tridharma Perguruan Tinggi di era Society 5.0 Seminar Nasional ini harus mampu mendorong para dosen dan pengampu mata kuliah di bidang artis batik untuk dapat meramu bidang ini sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa secara murni di situ ilmu dan mampu melakukan alisisis dan mengembalikan tetapnya pada teknologi yang sesuai Dekan Visib Universitas Jember Dr. Joko Purnomo mengatakan seminar ini dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kurikulum khususnya administrasi publik di mana nantinya kurikulum itu melandaskan diri terhadap program BPKM yang mencerminkan adanya KIS Metode maupun PIMBIS Project sehingga dengan begitu kurikulum yang lalu perlu ada revitalisasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru terkait dengan program BPKM di mana nanti kurikulum itu melandaskan diri kepada program BPKM di mana di sana mencerminkan adanya KIS Metode maupun PIMBIS Project sehingga dengan begitu kurikulum yang lama itu perlu ada revitalisasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru terkait dengan program BPKM Seminar ini menghadirkan 4 pembicara yaitu bidang akademisi dari Visib Universitas Jember Dr. Dina Suryawati Unsur Birokrasi Kepala Bapeda Provinsi Bali Wayan Wiastana Ika Putra Unsur Dunia Pendidikan Nyoman Gede Widiana dan Pembina Perguruan Tinggi Bali NTB Prof. Dr. Inengah Dasi Astawa MSI Saputra Bali TV